Halo guys, sebelum kalian menonton, jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, terima kasih dan selamat menonton. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini, gue mau menunjukkan kalian sedikit showcase dan mungkin review ya dari buah Shenzhen yang gue dapet kemarin. Dengan cara yang, kan, udah bisa dibilang bodoh. Dapetnya oke-oke-an sih itu. Nggak ngerti lagi gue ada orang ngejatohin. Oke, jadi kita langsung aja. Oh iya, disini gue dibantuin sama ini ya, Brokot. Sama satu lagi nih, yang It's Retry ini. Nanti kita coba buat kalau PvP kayak gimana. Tapi, gue nggak mau mereka nyerang, karena mereka nyerang gue sekali pasti malah tuju. Oke, kita coba langsung aja ya. Jadi skill yang pertama ini ada Desert Spada. Ini kayak, BAM! Begitu tuh. Tapi ini jauh banget jangkauannya. Jadi, misalnya dari sini nih. Ini, misalnya dari sini. Ini, yang dua ini kita bisa kena ini. Kayak gini nih. Boom! Tuh. Yang misalnya kena juga, jauh banget kan jangkauannya. Di skill kedua, kita punya Desert Funeral. Desert Funeral ini, kalau menurut gue bagus buat PvP ya. Jadi, kalau buat farming nggak. Soalnya dia cuma satu bin doang nih. Dia cuma, keluarin kayak tanah. Terus, pasirnya kayak, kayak itu sabaku nyagara. Kau nggak kasih. Yang orangnya dinaikin, terus di... Di bekep di dalam pasir. Tapi ini DPK lumayan sakit sih, guys. Di skill ketiga, kita punya namanya Shables. Shables itu kayak bikin tornado. Kayak gini. Boom! Boom, 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 boom. Itu sakit lumayan. Lumayan sakit. Kalau dibandingin sama yang Graffiti Obesax kemarin. Kayaknya ini lebih sakit deh. Ini nggak tahu juga sih. Jumlah hitnya berapa. Lumayan itu bagus tuh buat ngumpulin mob gitu kan. Itu bagus. Soalnya dia kayak terhisap ke dalamnya gitu. Lalu skill yang keempat ada Shables Pesado. Ini kayak... Apa ya? Kamehamehameha kali. Kayak gini nih. Kamehameha. Boom, boom, kayak gitu. Bukan kamehameha sih apa ya? Pokoknya begitu lah. Kebetulan Shao muncul tuh. Kita coba langsung lawan Shao-nya ya. Mumpung dia muncul di sini. Nah ini yang skill terakhir skill tambah ini. Shandflight. Ini lebih bagus daripada yang... Yang... Yang graffiti ya. Karena kan kalau graffiti dia mesti napak ke tanah. Nah kalau ini nggak bisa nambil lompat tuh. Wuuuuh. Alright, this is it. Kita langsung coba aja. This is Spada. Tuh, demg-nya ya begitu. Luh. Lumayan sih sakit guys. Cuman cocok buat satu lawan satu sih ini. Pesado. Tuh, yang Pesado sakit sih. Terus yang Pesado sakit. Eh, maru tuh. Cuman nih, ini skill kayak ngelempar semua musuh ke atas gitu ya. Jadi agak susah. Cuman sakit sih tuh. 50-an kan guys. Kalian lihat tadi. Lumayan sih demg-nya. Eh, eh. Tuh, yang ini 300-an. Eh, gue ngelik, gue ngelik, gue ngelik. Kalau disuruh bener, gue kayaknya. Gue nggak bisa ngeliat demg-nya. Karena dia tuh kehisap di dalam situ. Tuh, lumayan. 50-an. 50-an. Yang Pesado ini yang paling sakit deh kalau nggak salah. Boom. Tuh, 600. Pesado ini yang paling sakit sih. Kenapa tuh dia? Gue rada ngelik loh. Kenapa ya? Coba kalau kalian yang tahu cara bikin nggak ngelik gimana kasih tau ya. Soalnya gue ngelik banget main gini. Gue nggak ternyata. Padahal pingguan normal. 15. Eh, kemana tuh? Nah, hilang lagi kan. Ini di sepertinya bagus banget guys buat nge-stun sih. Nge-stun satu musuh doang ya. Tapi, nggak banyak. Cuma nggak tahu loh. Kemana hilang abis itu. Lah, muncul di situ. Kita finishing pake Pesado. Pesado. Uh, sakit banget tuh. Oke, jadi gitu kita ngelawan boss. Sekarang kita coba buat... Ngelawan The Flamingo mau nggak? Coba kita tanya. Nah, The Flamingo yuk. The Flamingo, gue. Ya, nggak ada guys The Flamingonya. Oke, karena... Karena kosong. Eh, coba kita tunggu dulu deh ya. Oke, ini udah ada... Si Vwarden. Kita coba lawan si Vwarden aja ya. Itu deck main mau lawan The Flamingo nggak ketemu ya. Kayaknya langka banget deh. Wih, siapa lagi nih? Oh, ini sih temen gue yang E3 Ray juga. Oh, itu Boa Sen Sen. Oh, dia juga makan Boa Sen Sen ya? Gue baru tau. Jadi, deck-nya lumayan tuh guys ya. Lumayan sih deck-nya kalau buat ngelawan boss-boss gini. Buat kombo enak banget loh. Ayo, terbangnya jauh. Lumayan tuh guys, sakit. Oke, karena tadi dibantuin. Kita coba lawan Warden ya. Sendirian. Apakah kita bisa ngeburungan cepat? Lebih cepat dari gravity? Tapi gue rasa lebih cepat sih guys. Karena ini lebih sakit. Terus skill-nya enak gitu. Lempar-lempar semua ke atas. Terus ada stun dari funeral juga. Yang pesado juga sakit. Pesado. Pesado tuh kayak ngeluncurin misil gitu ya. Misil berlistrik. Cuman nih gue gak tau deh. Kalau gue pake skill kayak Sable sini. Gue nyepetun gak ya? Karena gue gak bisa gerak nih. Kayaknya iya deh. Ini sepada juga tuh sama. Cuman deck-nya lumayan sakit guys. 400 ya yang di-surview. General. Sakit sih lumayan. Hampir setara sama yang inilah. Apa sih? Apa? Meteor-meteor yang gravity itu. Lumayan tuh. Damagenya juga segini. Yang di-surview segini. Damagenya. Yang Sable juga sama. Yang pesado juga. Ini pesado bisa dipake jarak jauh ya guys. Itu boom kayak meledak gitu. Oke. Jadi kita udah berhasil ngelawan bossnya. Dan lumayan sakit kalau menurut gue. Damagenya lumayan. Ini berguna banget sih buat PvP kalau gue bilang buahnya. Coba kita coba buat PvP ya. Oh iya kalian kalau mau main juga. Commentnya di bawah ya. Ntar gue add temen. Kalian kasih tau ya namanya siapa. Kalau bisa join ke Discord juga. Jadi gampang. Oke kita langsung aja yuk. Go 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 go. Oke kita langsung go guys. Apa kita bisa kena ini nih. Sebels. Sebels. Oh ini agak susah guys kena ini. Apa kita bisa membunuh brokot. Dengan buah Phoenix ya. Mustahil sih sepertinya. Karena Phoenix OP banget sih. Gue gak ngerti. Dia kalau udah berubah jadi Phoenix. Full body Phoenix. Udah heal terus itu. Oh kita mati guys. Nge-lag juga lagian. Susah ya. Oke jadi itu showcase untuk buah Shenzhen ya. Sama sekalian kita tadi udah PvP juga. Ncobain buat PvP. Cuman gue nge-lag-nge-lag. Mungkin lain kali kalau nge-lag-lag itu coba lagi ya. Karena kan si Rita juga Shenzhen. Jadi ntar kita bisa PvP. Ini gue gak tau gue nge-lag banget liat deh. Lag banget gue gak tau kenapa. Shenzhen emang cocok buat PvP sih guys. Jadi ini gue langsung kasih tau. Gue review aja langsung ya. Oke jadi buah Shenzhen ini. Kalau menurut gue lebih cocoknya buat PvP ya. Bukan buat farming. Karena skillnya tuh kayak Desert Funeral. Itu kan dia single enemy doang gitu. Jadi cuman ngambil satu orang. Sama yang Sable Space Shadow juga itu kan. Kayak mentalin kemana-mana ya. Tapi itu deretnya sakit. Itu kurang cocok buat farming sih kalau menurut gue. Lebih ke buah PvP. Nah itu kalau PvP ya liat aja. Bagus tuh. Dia bisa mengimbangi Phoenix. Yang dimana Phoenix itu salah satu buah terkuat mungkin ya di dalam game ini ya. Gue gak tau sih ya. Bentar rumble sama Phoenix. Karena Phoenix cukup OP juga. Karena dia bisa nge-heal terus guys. Dan Shenzhen itu bisa ngimbangin lah istilahnya. Dia gak mati. Yang artinya. Ini buah kuat kalau kalian bisa. Kalau kalian bisa makainya gitu. Tapi emang butuh latihan sih. Karena buat kenain Desert Funeral sama Sable Space Shadow ini agak susah. Karena pelurnya jalan itu lama. Apalagi Desert Funeral ini agak susah banget. Kenainya gue gak tau deh. Mesti tepat lah istilahnya. Nah itu agak susah sih kalau menurut gue. Gue pribadi sih kurang suka ya kalau buah ini. Cuman kalau kalian suka ya gak apa-apa gitu kan. Emang buah ini lebih cocoknya buat PvP sih. Oke kalau kelebihan yang pertama gue kasih ini good damage. Buah ini hasilin damage yang lumayan lah. Bisa dibilang. Ya setara lah sama Phoenix mungkin kalau secara kekuatan ya. Setara sama Phoenix. Bukti mereka bisa ngelawan tuh kedua kan. Yang temen gue. Bisa ngelawan deh. Dia buah pake buah Shenzhen. Bisa ngelawan Phoenix. Yang artinya dari segi damage lumayan. Yang kedua buah ini murah guys. Kalau kalian beli di dealer. Itu harganya kalau gak salah 420 ribu deh. Atau berapa ya. Kalau salah kalian benerin di bawah ya. Oke yang kelebihan ketiga. Kalau menurut gue. Utility juga bagus. Sama sih. Sama kayak gravity kalau gue bilang. Kayak desert sepada itu kan dia mentalin ke atas. Yang desert funeral lebih bagus lagi. Karena dia nge stun. Tapi nge stunnya tuh unik gitu. Gak di tanah. Nge stunnya tuh dimaikin ke atas. Abis itu diledakin di atas. Sama yang shabbles juga mantep banget. Karena dia narik musuh kan. Yang shabbles pesado juga sama dia. Dia meledakin musuh gitu. Dia terbang kemana-mana. Kayak meteor. Jadi gue rasanya ini buah bener-bener cocok buat pvp sih. Oke kalau kekurangannya menurut gue. Yang pertama itu. Buah devil fruit ini. Shenzhen ini. Kalau menurut gue agak susah buat dipakai ya. Kalau buat pemula. Karena dia. Skillnya tuh banyak. Mesti ngeker dulu gitu. Kayak desert sepada itu kan ngeker. Karena dia tipis banget. Dan itu kemungkinan kenaannya. Kalau menurut gue kecil sih. Kalau satu-satu ya. Cuma gue gatau sih kalau orang yang emang gue dijago. Itu beda-beda lagi. Beda-beda ini lagi kan. Yang desert funeral juga. Agak susah gitu. Dia gak kayak. Gak kayak dapdak ya. Kalau dapdaknya tuh gede. Gede abis itu ngisep kan. Nah kalau desert funeral ini kayaknya cuman. Bundaran kecil. Dan dia yang tengah-tengahnya itu baru kena. Nah itu agak susah ngekernya. Sama sama sable spesado. Sable spesado ini kalau gue rasa mesti jarak berket sih. Dia kurang bisa kalau buat jarak jauh. Gak tau juga sih. Karena yang gue coba tadi. Sable spesado ini. Dia kayak keluarin peluru. Tapi pelurunya tuh jalannya lama gitu. Gak kenceng banget. Oke gue rasa itu aja sih. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian merasa ada yang kurang. Boleh ditambahin lagi di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Di share juga. ke teman-teman kalian yang mungkin main Roblox. Ayo kita bantu channel ini untuk berkembang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya oke. Bye bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax